Kajaiban Negeri Eseri 5 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 4 Bap 4 Angin meniup dingin, udara kelam kelabu, jalan penuh tertimbun salju, seorang perempuan menunggang seekor keledai kurus menempuh perjalanan sendirian. Dan kejauhan sayup-sayup terdengar suara seruling yang memilukan, namun bumi raya ini tetap suram dan sunyi. Sinona berada jauh di rantau, hatinya terlebih jauh di luar langit. Dia menjalankan keledainya dengan sangat lambat, ia sendiri tidak tahu harus kemana, tapi entah mengapa dia terburu-buru melanjutkan perjalanan. Mendadak dari persimpangan jalan sana muncul sebuah kereta kuda yang besar, pengendara kereta memakai topi kulit, memegang cambuk panjang, waktu berlalu di samping si Nona, sekilas dia tersenyum padanya. Perempuan itu juga tersenyum. Sama-sama pengelana dan kebetulan berjumpa, apa halangannya saling tersenyum walaupun tidak saling kenal? Pengendara kereta itu mendadak bertanya, Nona kedinginan tidak dingin sahut perempuan itu. Dia adalah Tan Cing-Cing. Kalau duduk di dalam kereta tentu takkan kedinginan, ujar si pengendara kereta. Tentu saja, ku tahu, kata Cing-Cing. Jika begitu mengapa Nona tidak naik ke atas kereta saja ujar si lelaki pengendara kereta. Tan Cing-Cing berpikir sejenak, perlahannya turun dari keledainya, kereta pun sudah berhenti. Jika gentong es saja pernah dimasuki, apa artinya naik kereta? Sesudah Cing-Cing naik ke dalam kereta, mendadak si pengendara mengangkat cambuknya dan menyabet sekerasnya pantat keledai yang ditinggalkan itu. Karena kesakitan, keledai itu berlari pergi seperti kesurupan setan. Si pengendara kereta tersenyum senang, lalu berdendang lagu cinta si Nona manis siapa yang punya segala. Tidak lama kemudian, kereta ini pun menjauh. Tidak terlalu lama, sampailah kereta besar ini dihilulah, sebuah tempat yang sangat terpencil meski bukan sebuah kota, tapi sudah tergolong tidak kecil di daerah kutub seperti ini. Pengendara kereta mendadak menoleh dan berkata dengan tertawa, sudah sampai di rumahku, Nona mau mampir. Tidak selang sejenak barulah terdengar suara Tan Cing-Cing menjawab hambar di dalam kereta, kalau sudah berada di sini, mampir sebentar juga tidak menjadi soal. Baru saja ia turun dari kereta, pintu rumah papan yang sudah riut berkeriat-keriut dan terbuka. Seorang anak yang kotor dan ketolol-tololan melongo keluar dan memandang Cing-Cing dengan cengar-cengir. Wajah Cing-Cing tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, ia kebut-kebut bajunya, lalu masuk ke rumah dengan langkah gemulai. Di dalam adalah sebuah ruang tamu yang sangat sederhana, di tengah ruangan terpuja patung toap pekong kekayaan dengan tangan memegang Kim Goan Po, bongkah emas, sebuah pintu di belakang ditutup pita biru-biru yang sudah luntur, di atas pintu tertempel kertas merah yang tertuliskan Hai dan Kai, Selamat dan Rejeki. Jelas kelihatan penghuni rumah yang rudin ini setiap hari senantiasa bermimpi agar cepat kaya mendadak. Seorang rudin dengan seorang anak dekil, dua-tiga buah rumah bobrok, empat-lima buah bangku yang reyot, huruf tempelan yang miring, lukisan patung yang lucu, semuanya serba tidak serasi. Tempat seperti ini seharusnya sukar didiami lama-lama oleh Tan Cing-Cing. Maklum, dia suka kebersihan, suka ketenangan, suka barang-barang yang indah dan bernilai. Tapi sekarang dia ternyata sangat kerasan di sini, sangat betah, seperti di rumah sendiri sama sekali tidak ada niat hendak pergi lagi. Memangnya sudah tidak ada tempat lain lagi yang dapat ditujunya? Anak dekil tadi masih memandannya dengan cengar-cengir, tapi wajah Cing-Cing tetap tidak memperlihatkan sesuatu perasaan. Ia melongokian kemari, habis itu terus menyingkap tabir biru yang sudah luntur itu dan masuk ke kamar tidur orang. Di dalam kamar tidur dengan sendirinya ada ranjang, ternyata sebuah ranjang yang besar, bahkan masih baru gres. Kasur selimut dan bantal semuanya juga serba baru dengan selaman bunga dan sepasang merpati yang indah. Di belakang tempat tidur tertumpuk 4-5 buah peti kayu yang juga masih baru, ada pula sebuah meja rias, dinding sekeliling kamar terkapur putih bersih sehingga kelihatannya seperti kamar pengantin baru. Cing-Cing berkerut kening, sorot matanya menampilkan rasa jemuh, tapi ketika ia memandang ke arah peti, seketika sinar matanya mencorong terang. Lalu dilakukannya sesuatu yang tak terbayangkan, dia justru melompat ke atas tempat tidur orang, lalu dari bajunya dikeluarkannya serenceng kunci, dibukanya gembok pada salah sebuah peti itu. Sekonyong-konyong sinar mengkilat emas terpancar, di dalam peti kayu ini ternyata berisi kim goan po atau emas lantakan, yang jelas emas bertadar murni. Cahaya emas membuat muka cing-cing mencorong terang untuk pertama kalinya dia tersenyum, dengan ujung jarinya ia merabai tumpukan lantakan emas yang rapi itu, serupa seorang ibu yang sedang membelai anak bayinya dengan penuh kasih sayang. Untuk mendapatkan emas ini memang bukan pekerjaan yang gampang, bahkan jauh lebih susah daripada seorang ibu melahirkan anak. Akan tetapi sekarang semua kesulitan sudah berlalu, dengan puas ia menghela nafas, lalu menengadah, dilihatnya si lelaki pengendara kereta lagi melangkah ke dalam kamar sambil menegurnya dengan tersenyum, bagaimana permainanku ini, cukup menarik tidak? Cing-cing tersenyum manis dan berkata, bagus, memang hebat sekali, sungguh engkau tidak malu bergelar sebagai anak ajaib nomor satu di dunia. Lelaki pengendara kereta itu tertawa, ia menanggalkan topi yang hampir menutupi setengah mukanya sehingga terlihatlah wajahnya yang kekanak-kanakan, dia ternyata lisintong adanya. Setelah menanggalkan jubah hijau yang besar, dengan lagaknya yang sinting, kini orang ini kelihatan tidak sinting sedikitpun, bahkan wajahnya juga tidak jelek. Cing-cing memandangnya dengan senyuman lembut, katanya kemudian, selama dua hari sungguh telah membuat susah padamu, ah susah sedikit sih tidak apa-apa, hanya rada tegang, ujar lisintong dengan tertawa, keparat yang beralis empat itu sungguh tidak boleh diremahkan. Sejenak kemudian, tiba-tiba ia bertanya, waktu kau berangkat, apakah dia bertanya mengenai diriku cing-cing menggeleng, dia mengira kini seorang gila benar, hakikatnya tidak menaruh perhatian padamu, ha, ha, makanya biarpun dia cerdik seperti setan, akhirnya juga kena kau kibuli, kata lisintong dengan tertawa. Semua itu kan juga berkat permainanmu, ujar cing-cing. Pada waktu engkau berlagak gila sampai aku pun hampir percaya, apa sulitnya untuk berbuat begitu? Asalkan kuanggap Hang Ji sebagai dirimu, tentunya kau pun tahu ucapanku itu ku tujukan kepadamu. Dia memandang cing-cing dengan terkesima, serupa seorang anak yang minta disusui seng ibu. Selang agak lama, tiba-tiba ia berkata pula dengan tertawa, eh, coba lihat, bagaimana pajangan rumah ini, hm, bagus sekali, benar-benar serupa kamar pengantin baru, jawab cing-cing dengan senyuman manis. Sembari tersenyum ia terus berbaring berbantal selam merpati itu, dengan sorot metah yang sayu ia pandang lisintong, katanya dengan lembut. Kau lihat diriku mirip pengantin baru tidak bijelher lisintong bergerak naik turun, napasnya mulai sesak, mendadak ia menubruk ke atas tubuh cing-cing, serunya dengan megap-megap, Aku perlu kau, sudah lama ku tahan, sungguh aku bisa gila. Kejadian tempoh hari sudah tiga bulan yang lalu, sembari bicara, sebelah tangannya terus menarik baju cing-cing. Cinc-cing tidak menolak, malahan napasnya juga rada memburu, napasnya yang panas menyembur telinga lisintong sehingga membuat tulangnya terasa lemas juga. Malahan cing-cing terus merangkul leharnya. Wah, aku tidak tahan, seru lisintong dengan parau. Tapi mendadak terdengar suara krek suara tulang patah. Seketika lisintong melonjak dari atas tubuh tan cing-cing, tapi kepalanya sudah terkulai ke samping, sekujur badan lemas seperti karet, beluk ia jatuh terkapar dengan mati melotot. Nyata jiwanya sudah melayang. Sama sekali cing-cing tidak memandangnya, melirik pun tidak. Dengan tenang ia tetap berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata. Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara mengikik tawa di luar, suara seorang perempuan berseru sambil berkeblok. Ha, ha, bagus sekali. Pantas ting-ting bilang engkau ini perempuan yang berhati keji, buktinya memang betul, air muka cing-cing berubah seketika, tapi waktu ia berbangkit air mukanya lantas menampilkan senyuman yang lembut dan menggiurkan, ucapnya, meski hatiku keji, tapi belum terlalu hitam seperti hatimu. Maka muncullah seorang anak perempuan berbaju kulit kembang dengan topi kulit berbulu halus, senyumnya cerah seperti bunga mekar pada musim semi, dia ternyata si Jojo yang genit itu. Di belakangnya mengikut pula tiga orang, yang satu berbaju hitam dan berpedang, yang kedua gesit serupa kera, yang ketiga kakek berambut putih dan selalu berada di belakang Jojo. Cing-cing lantas menyongsongnya dan menegur, sungguh tak ku sangka engkau bisa datang ke sini, kalau tahu tentu akanku sediakan makanan kegemaranmu dan minum bersamamu arak kesukaanmu, tertawa Jojo sangat manis, kalanya, tak tersangka engkau masih ingat kepada santapan kesukaanku, kita dibesarkan bersama, biarpun kau lupa pada diriku, tidak nanti ku lupakan dirimu, kata cing-cing. Apa betul Jojo menegas? Tentu saja betul, jawab cing-cing. Sudah beberapa hari ingin ku cari kesempatan untuk bercengkerama denganmu, cuma aku pun khawatir akan dicurigai orang lain, betul, aku pun begitu. Setan yang beralis empat itu sungguh bukan manusia baik-baik, begitulah kedua orang bersendau gurau penuh keakraban. Tampaknya engkau tidak berubah sedikitpun, kata cing-cing pula dengan lembut. Kau pun tidak, jawab Jojo. Sungguh aku sangat rindu padamu selama beberapa tahun ini. Aku pun tidak kurang rindunya padamu, berbareng kedua orang sama mengulurkan tangan dan melangkah ke depan, seperti saling rangkulu untuk memperlihatkan perasaan sayangnya. Akan tetapi belum mendekat, senyuman cing-cing lantas lenyap, kerlingan matanya yang lembut itu mendadak berubah-beringas, gerak tangannya juga berubah, sekonyong-konyong ia mencengkeram pergelangan tangan Jojo, tangan yang lain juga mencengkeram ida kirinya. Serangan ini cepat lagi ganas, yang digunakan adalah kera yang serupa waktu membunuh Leng Hang Ji. Apabila Jojo terpegang jangan harap dapat lolos dengan hidup. Akan tetapi meski serangannya sangat cepat, gerak Jojo ternyata lebih cepat, baru saja ia mulai menyerang, tiba-tiba terdengar suara tring yang terlahan, dua titik sinar lembut menyambar keluar dari lengan baju Jojo. Seketika cing-cing merasa dingkulnya kesemutan seperti digegit nyamuk, tenaga sekujur badan lantas lenyap, kaki pun lemas dan geluk ia jatuh berlutut di depan Jojo. Jojo lantas tertawa nyaring dan berseru, E.E.H., kita kan saudara sendiri, baru bertemu mengapa engkau banyak adat begini di tengah suara tertawanya, kembali setitik sinar perak menyambar ke arah depan, tepat mengenai Xiao Ye Au Hiat di pinggang cing-cing, bagian hiatsu yang menimbulkan tertawa terus-menerus. Benarlah, segera cing-cing tertawa dan tertawa terus meski sinar matanya tidak mengandung rasa tertawa sedikitpun. Mukanya yang cantik juga berkerut-kerut karena tersiksa, butiran keringat sebesar kedelai juga mengucur. Jojo berkedip-kedip, lalu berkata, Ah, pahamlah aku, tentu kau tahu telah berbual sesuatu yang tidak baik padaku, makanya hendak kau minta maaf padaku. Akan tetapi kau juga tidak perlu bertekuk lutut padaku. Asalkankah serahkan barangnya, Tentu aku takkan marah padamu, cing-cing masih terus tertawa dan mengucurkan keringat dingin, ucapnya sekuatnya, Barang apa masa perlu kau tanya ujar Jojo. Cing-cing menggeleng sambil meliuk-liuk agaknya sekujur badan sudah lemah seluruhnya karena tertawa terus-menerus itu sehingga tenaga untuk menggeleng kepala saja terasa berat. Jojo menarik muka dan menjenek. Meski saudara sendiri, hutang-prihutang harus dihitung yang jelas. Kita juga begitu, bahwakah Loxan mau membeli Loset Pay kepada Lihi dengan 40 laksat tahil emas, tapi kau hanya minta pembayaran 10 ribu tahil saja padaku dan Loset Pay akan kau serahkan. Begitu bukan tapi-tapi Loset Pay kan sudah, Sudah diambil oleh lelaki yang kau bawa kemari itu sahut cing-cing dengan menahan siksaan. Sedera Jojo mengeluarkan sepotong Giyok Pei dan berkata, Inikah yang kau maksudkan cing-cing mengangguk? Mendadak Jojo mendekatinya terus memberi tamparan keras satu kali sambil menjengek, Hektometer, memangnya kau kira tak dapat kulihat barang ini palsu mendadak ia membanting Giyok Pei itu ke atas kepala Li Sintong yang sudah tak berfernyawa itu, lalu berkata pula, kau anggap keparat ini maha pintar, kau kira barang imitasi bikinannya dapat digunakan mengelabui orang, Tapi sayang, gambar yang diukirnya pada Giyok Pei ini lebih mirip cakar ayam, Sekuatnya cing-cing menggigit bibir dan berusaha berhenti tertawa, Namun sampai bibirnya pecah tergigit, tertawanya tetap sukar berhenti. Sebenarnya sudah lama kucurigai dirimu, Ucap Jojo pula, Jelas kau tahu Loset Pay adalah benda mestika yang tak ternilai, Mengapa kau mau menjualnya kepada orang lain? Padahal hatimu biasanya jauh lebih hitam daripada siapapun, Ibaratnya makan manusia juga kau telan bulat-bulat berikut tulangnya, Maka sejak mula sudah ku suruh Sin Lojai mengawasi dirimu, Sekalipun kau masuk ke bumi juga dapat ku seret keluar dirimu, Apakah kau kira Loset Pay yang asli telah, telah ku bawa pergi kata cing-cing? Sebelum Li Hi menyembunyikan Loset Pay di bawah sungai es, Tentu barangnya sudah kau tukar, Walaupun tadinya, rupanya menurut perundingan yang telah disepakati mereka, Cukup Jojo membayar seperempat dari harga yang ditetapkan antara kah Loxan dan Li Hi, Di antara kedua belas peti asalkan tiga di antaranya berisi emas, Maka selebihnya boleh diisi dengan batu. Sebab yang akan menerima peti itu ialah tan cing-cing, Bila mana kedua belas peti itu sudah diterima, Segera ia memberitahukan kepada Li Hi agar Loset Pay boleh diserahkan. Dia memang orang kepercayaan Li Hi, Dengan sendirinya Li Hi tidak menyangka akan dipermainkan, Mestinya dia hendak meledakan sungai beku itu pada esok harinya untuk mengambil Loset Pay, Yang dikehendakinya cuma emas dan lelaki saja, Dia tidak berminat terhadap kedudukan ketua maka segala. Kau tahu, kalau diketahuinya Loset Pay telah ditukar oleh orang, Tentu tidak akan menyangka dirimu yang melakukannya, Kata Jojo pula. Sebab selain dia sendiri dan dirimu pasti tak ada orang ketiga yang mengetahui rahasia ini, Makanya pada malam itu juga telah kau bunuh dia, Malahankah sengaja membekukan dia bersama si kambing tua di dalam es untuk mengalihkan perhatian orang lain, Sebab siapapun takkan menyangka orang semacam dirimu ini dapat melakukan tindakan yang gila itu, Ia berhenti sejenak, Lalu berkata pula, Coba, Bukankah semua rahasiamu tak dapat mengelabui diriku, Untuk apa engkau mesti berlagak pilon lagi sekujur badan tancing-cing kelihatan mengejang, Bukan saja air metu dan keringat mengucur, Bahkan celananya juga sudah basah, Kedua dengkulnya sakit seperti ditusuk jarum, Tapi dia justru terus tertawa ngakak seperti orang yang mendapat rezeki nomplok, Eh, masih juga tidak kau keluarkan? Tidakkah kau tahu bagaimana akibatnya jika kau tertawa lagi terus menerus, Sekarang begini tanya pula Jojo, Sekuatnya cing-cing ingin mengatukkan mulut namun sukar terlaksana, Walaupun kau tertawa dan yang mengucur hanya air metu dan keringat saja, Sekarang kau pasti sudah terkencing-kencing dan terberak-berak, Tidak lama lagi seluruh ruas tulangmu bisa terlepas semua, Karena tertawamu ini badanmu akan lemas lunglai seperti tidak bertulang, Dalam keadaan begitu, cukup tersentuh oleh jari saja tentu kau akan menjerit kesakitan seperti babi hendak disembelih, Kau-kau, sedapatnya cing-cing ingin bicara, Tapi sukar jika kau sangka aku tidak tega turun tangan lebih keji, Maka salah besar, kau serupakah laksan mengira aku pasti tidak dapat membunuh dia, Telah kau bunuh di atanya cing-cing mendadak, Dia berduit, juga punya pengaruh, meski usia sudah lanjut, Tapi kondisi badannya masih sangat baik, Permainan di atas ranjang tidak kalah daripada anak muda, Malahan tekniknya terlebih tinggi, Terhadapku juga lembut dan penurut, Siapapun takkan menyangka dapatku bunuh dia, Lalu dia menyambung dengan tak acuh, Tapi, toh aku telah membunuhnya, Dan kalau dapatku bunuh dia, Urusan apa pula yang tidak dapatku lakukan mendadak tan cing-cing berteriak sekuatnya, Loh Set Pei berada di dalam kain kotoranku, Hendaknya kau ampuni diriku sudah berhenti suara tertawa tan cing-cing, Tapi dia jatuh terkulai di lantai seperti ikan mampus, Dengan sendirinya Loh Set Pei sudah berada di tangan Jojo, Dengan hati-hati dia pegang giok pei itu seperti seorang raja memegang cap kebesarannya, Gembira dan bangga, Saking senangnya ia bergelak tertawa, Pada saat sedang tertawa gembira itulah, Mendadak dari luar jendela menyambar masuk seutas cambuk panjang tanpa suara, Sekali ujung cambuk memelit, Gio Pei yang dipegang Jojo lantas terbang keluar jendela, Seketika Jojo tidak dapat tertawa lagi, Ia meringis kaget serupa orang yang mendadak tergorok leharnya, Didengarnya seorang berkala di luar jendela dengan tertawa, Kalian tidak perlu mengejar keluar, Sebab aku segera akan masuk ke situ, Berkat bantuan kalian sehingga Loh Set Pei ini dapat ditemukan kembali, Sedikitnya harus ku sampaikan rasa terima kasih ku padamu secara langsung, Yang bicara itu ternyata Loh Siaw Hong, Dengan menggerget gemas Jojo berkata, Ya ku tahu pasti dirimu dan mengapa tidak lekas kau masuk kemari baru habis ucapannya, Tau-tau Loh Siaw Hong sudah berdiri di depannya dan tersenyum simpul, Sebelah tangan memegang cambuk, Tangan yang lain memegang Loh Set Pei, Melihat Loh Siaw Hong, Jojo lantas tertawa juga, Katanya, Hah, tak tersangka engkau juga mahir memainkan cambuk sebagus ini, Cambuk ini adalah hasil curianku tutur Siaw Hong dengan tersenyum, Hasil curian? Kira bagaimana dapat kau curitanya Jojo, Ku curi dari kereta di luar sana, Permainan cambuk ini juga hasil curianku dari Bueng Simpian, Si cambuk sakti tanpa bayangan, Kata Siaw Hong pula, Kalau bicara tentang kepandaian curi-mencuri, Meski aku tak dapat dibandingkan dengan si rajanya-raja pencuri Choliu yang sedikitnya jauh lebih pandai daripadamu, Jojo menghela nafas, Katanya, Sebenarnya sejak mula sudah harus kuduga kepintaranmu dalam mencuri, Hatiku saja hampir kau curi, Apalagi barangku, Hatimu bukankah sudah lama membusuk ujar Siaw Hong dengan tertawa? Cepat juga kedatanganmu ini, Kata Jojo pula mengalihkan pembicaraan. Takkah sangka bukan mengapa bisa kau pikirkan akan tempat ini? Siaw Hong tertawa, Jawabnya, Sebab terlalu banyak yang kupikirkan waktu aku berbaring di tempat tidur, Makanya juga banyak urusan yang dapat kupikirkan. Untuk apa banyak berpikir, Kenapa tidak kau perkosa diriku saja? Omel Jojo mendadak, Bahwa orang tidak memperkosanya ternyata membuatnya marah malah dirimu kan bukan seorang kuncu, Jika kau dapat memperkosa orang lain kenapa tidak kau perkosa diriku soalnya waktu itu aku tidak kebelet, Sahut Siaw Hong dengan tertawa, Karena kau sengaja membuat kecewa hasratku, Aku pun balas merusak hasratmu, Jojo berkedip-kedip, Mendadak ia tanya, Sejak kapan kau ganti keputusan pada waktu batu tertumpah dari dalam peti, Dengan tersenyum Siaw Hong menyambung pula. Meski aku bukan perampok yang biasa melakukan pekerjaan bongkar dan rampas, Tapi sebuah peti yang terbuat dan besi atau emas, Rasanya masih dapat ku bedakan dengan baik, Wah, kiranya bukan cuma mahir mencuri, Engkau juga masih memiliki kepandaian simpanan begini, Ujar Jojo dengan gegetun. Orang seperti dirimu ini ternyata tidak menjadi perampok, Sungguh sayang, Dengan gegetun Siaw Hong menjawab, Ya, sesungguhnya terkadang aku pun menyesal, Beberapa kali hampir saja aku berganti pekerjaan, Jika kau ganti pekerjaan, Tentu aku mau menjadi istri gembong perampok, Ucap Jojo dengan tersenyum. Tentu saja akan ku terima dengan senang hati, Akan ku angkat dirimu sebagai permaisuri seperti halnya sahabatmu tinghi yang ih, Jojo terbelalak, Jadi sudah lama kau tahu ku kenal dia? Ya, sebab begitu berada di Rahasu, Ku lihat dirimu serupa pulang ke rumah saja, Hampir setiap tempat sudah kau kenal, Tak kalah mana aku sudah mulai curiga, Sangat mungkin engkau dibesarkan di tempat itu, Juga mungkin sudah lama kau kenal Tan Cing-Cing dan Tinghi yang ih, Jika kau kenal si Ting-Ting, Ku yakin kau pun pernah bergumung dengan dia, Ucap Jojo dengan menatapnya lekat-lekat. Aku mengerti pribadinya, Bila mana bertemu dengan lelaki semacam dirimu, Tidak mau dilepaskannya begitu saja, Si Aung Hang tidak menyangkal dan juga tidak membenarkan. Segera Jojo mengomel lagi, Di antara kami bertiga sudah ada dua pernah tidur denganmu, Mengapa hanya diriku saja yang kau lewatkan? Begitulah mereka berdua terus bersenda gurau dan bercumbu rayu, Keruan ketiga orang yang berdiri di samping sama mendungkol setengah mati, Mendagak ketiga orang itu melompat maju dan mengepung liuk Si Aung Hang di tengah dengan mau mendelik. Si Aung Hang berlagak seperti baru melihat mereka sekarang, Ucapnya dengan tersenyum, Tempoh hari kalian mengundurkan diri tanpa bertempur, Sekali ini apakah ingin mencoba-coba lagi tempoh hari seharusnya kami membunuh dirimu jengek si kakek beruban. Kami tidak membunuhmu tempoh hari sebab dia masih ingin menggunakan dirimu satu kali lagi sebagai boneka, Sambung Sin Loji. Si Aung Hang tergelak, Katanya, Jika aku bonekanya, Lalu kalian bertiga ini apanya? Padahal asalkan aku mengangguk saja segera dia akan naik ranjang bersamaku, Dan kalian air muka ketiga orang itu berubah beringas, Waktu mereka bertpaling ternyata Jojo sudah menyingkir seakan-akan urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Padahal anak murid Hoa Sanit Si Tong Tian Hoa Gyo Kun, Tokoh daerah utara Cupi Sian Wan Oh Sin dan Jago Pedang Oh Ih Sin Kiam Toh Pek, Semuanya sudah lama terkenal, Tapi sejauh ini tidak berani ku sebut mereka, Sebab aku tidak percaya ketiga tokoh terkenal ini bisa menjadi budak seorang perempuan, Demikian Si Aung Hang berolok-olok. Keruan muka ketiga orang itu sebentar merah sebentar pucat, Mereka telah menyamar dan menggunakan nama sebagai si, Tak terduga tetap dikenali oleh Liu Xiaohong. Si kakek berambut putih yang semula bertubuh bungkuk perlahan lantas menegak, Ia menjurah dan berkata, Ya betul, akulah Hoa Gyo Kun. Silakan, hendak kau lawan diriku sendirian tanya Xiaohong. Jika asal usulku tidak kau ketahui, Tentu aku akan mengerubut dirimu bersama mereka, Tapi sekarang, sikap Hoa Gyo Kun mendadak berubah menjadi kering. Ucapnya pula dengan bengis, Mati hidupku tidak menjadi soal, Nama Hoa San Pei harus ditegakkan dan tidak boleh runtuh di tanganku, Meski Hoa San Pei bukan perguruan kelas utama di dunia persilatan, Tapi aliran ini terkenal bersih, Jarang sekali anak muridnya tersesat, Juga tidak ada pengecut yang suka main kerubut. Segera Liok Xiaohong berubah menjadi serius juga. Maklum, orang yang dapat menghormati dirinya sendiri tentu juga akan dihormati orang. Sudah lama ku dengar ilmu tenaga jari Liok Tai Hiap nomor satu di dunia, Kebetulan yang ku yakinkan juga kungfu ilmu jari, Maka mohon Liok Tai Hiap sudi memberi petunjuk, Kata Hoa Giokun. Baik seru Xiaohong. Dia menarik napas panjang-panjang, Lo Set Pei disimpan di dalam baju. Cambuk dilepaskan, Segera terdengar suara krit sekali, Angin tajam berjangkit, Jari Hoa Giokun setajam pedang telah menutup kok cinhiat pada bahu kanan kirinya, Sekali menyerang lantas dua gerakan dengan tenaga yang kuat, Memang tidak malu sebagai anak murid perguruan ternama. Akan tetapi dari serangannya segera Liok Xiaohong dapat melihat meski tenaga serangannya cukup kuat, Tapi gerakannya kaku dan banyak memiliki ciri-ciri anak perguruan ternama umumnya, Yaitu sombong. Cukup Xiaohong memandang sekejap saja lantas yakin dalam dua tiga gerakan saja pasti dapat mengatasi lawan. Namun lantas timbul juga pertanyaan pada dirinya sendiri apakah sekaligus harus kukalahkan dia? Apakah tidak perlu memberi muka sedikit padanya? Jika seorang jatuh cinta, tak peduli siapa yang dicintainya, Sepantasnya tidak dapat cuma menyalahkan dia, Apalagi dia sudah tua, Sekali jatuh tentu sukar bangun kembali. Pikiran itu hanya timbul sekilas saja dalam benaknya dan jarak tutukan Hoa Giokun dengan hiatu yang diarahnya sudah tinggal beberapa senti saja, Angin tutukan sudah menembus bajunya tidak ada peluang baginya untuk memilih care lain lagi. Terpaksa ia harus turun tangan. Secepat kilat ia gunakan ujung jari sendiri untuk memapak ujung jari si kakek. Segera Hoa Giokun merasakan hawa panas tersalur dan ujung jari lawan, Tenaga sendiri mendadak hilang sirna. Tan Chi Sintong atau ilmu tenaga jari sakti dari Hoa San Pei mestinya termasuk satu di antara tujuh ilmu sakti, Biasan Fabila Mana bertempur, Dari jarak lima kaki saja dia mampu menutup hiatu lawan dengan angin tutukannya. Tapi sekarang tenaga tutukannya seperti salju yang mencair di bawah terik sinar matahari, Berubah menjadi keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Siapa tahu mendadak Liu Xiaohang juga mundur dua langkah dan berucap, Ilmu jari sakti Hoa San ternyata tidak bernama kosong tapi, Tapi aku sudah kalah ucap Hoa Giokun. Engkau tidak kalah, ujar Xiaohang, Meski sudah ku sambut seranganmu ini, Caraku bergerak mungkin lebih cepat daripadamu tapi tenagamu jauh lebih kuat daripadaku. Kenapa engkau, belum habis ucapannya, mendadak terdengar suara mendering, Berpuluh titik perak berhamburan seperti hujan menyerang punggungnya. Punggung Xiaohang tidak bermata, juga tidak bertangan, Dengan sendirinya ia menjadi repot. Berubah air muka Hoa Giokun, Sorot Me Tojojo juga mencorong. Tapi pada detik itu juga mendadak tubuh Xiaohang berputar, Berpuluh titik perak itu secara ajaib menerobos lewat di bawah ketiaknya, Semuanya menancap di dada Hoa Giokun yang tadinya berdiri berhadapan dengan Xiaohang. Kedua metu Hoa Giokun tampak melotot, Mendeliki Ohsin sambil mendesak maju selangkah demi selangkah. Air muka Ohsin juga berubah dan menyurut mundur setindak demi setindak. Tapi Hoa Giokun hanya sempat mendesak maju tiga langkah saja, Lalu ujung mata, lubang hidung dan mulut mengucurkan darah berbareng. Ohsin seperti menghela nafas lega dan berkata, Aku, ia pun cuma sempat mengucapkan satu kata ini saja, Mendadak dadanya juga mengucurkan darah segar berikut menongolnya sepotong ujung pedang. Dengan terkejut ia memandangi ujung pedang ini, Seakan-akan tidak percaya hal ini bisa terjadi, Namun mulutnya juga lantas mengeluarkan darah, Mendadak ia meraung keras dan roboh ke depan, Lalu tidak bergerak lagi. Sesudah dia roboh baru terlihat Toh Pek berdiri di belakangnya dengan memegang pedang, Pada ujung pedangnya masih meneteskan darah segar. Hoa Gio Kun memandang Toh Pek dengan tertawa sebisanya sambil berkata, Terima kasih Toh Pek, juga menyengir, tapi tidak bersuara. Lalu Hoa Gio Kun menoleh dan memandang Liu Xiaohong, Ucapnya sekata demi sekata, Juga terlebih terima kasih padamu Toh Pek telah membalaskan sakit hatinya dengan membunuh Ohsin, Sedangkan Liu Xiaohong telah menjaga nama baiknya, Kedua hal inilah yang paling diutamakan oleh orang persilatan. Hoa Gio Kun memejamkan mati sambil berucap dengan perlahan, Kalian, kalian semua sangat baik padaku, sangat baik, Perlahan ia lantas jatuh terkulai, Pada ujung mulutnya masih menampilkan senyuman puas, Senyuman terakhir. Angin dingin meniup dari luar jendela dan menggigilkan semua orang. Sampai lama sekali barulah Liu Xiaohong menghela nafas panjang, Gumamnya, mengapa? Semuanya ini disebabkan apa air muka Toh Pek tidak memperlihatkan sesuatu perasaan, Ucapnya perlahan, seharusnya kau tahu semua ini sebab apa? Aku sendiri sudah tahu angkara murka. Angkara murka terhadap duit, Angkara murka terhadap kekuasaan, Angkara murka akan kehormatan dan angkara murka terhadap seks. Segala macam penderitaan dan bencana manusia di dunia ini, Bukankah juga timbul antaran berbagai angkara murka tersebut? Kembali Xiaohong menghela nafas panjang, Lalu ia berpaling dan berkata terhadap Toh Pek, Kau, aku bukan tandinganmu, Ucap Toh Pek dengan dingin. Xiaohong tertawa-tawa, Katanya sambil memberi tanda, Jika begitu, pergilah kau darah sudah habis menetes pada ujung kodang, Perlahan Toh Pek menyimpan kembali pedang ke dalam sarungnya, Lalu dia mendekati Jojo dan berkata, Marilah kita pergi-pergi Jojo menegas. Kau minta ku pergi bersamamu ya, Ku minta kau ikut pergi bersamaku, Kata Toh Pek. Tiba-tiba Jojo tertawa geli, Tertawa terpingkal-pingkal hingga menungging, Sampai air mata pun hampir mengucur. Ketika melihat Ker, Tertawatan cing-cing tadi baru diketahui Xiaohong bahwa tertawa kadang-kadang terlebih menyiksa daripada menangis. Kini melihat Ker, Tertawa Jojo, Xiaohong baru tahu tertawa terkadang juga jauh lebih sakit melukai orang. Wajah Toh Pek tampak putih-pucat, Kedua tangan juga gemetar tapi dia belum lagi kehilangan harapan, Kembali ia bertanya, Kau tidak mau pergi mendadak berhenti suara tertawa Jojo, Ia pandang Toh Pek dengan dingin serupa orang yang sama sekali tidak mengenalnya. Sampai lama sekali barulah dari mulutnya tercetus satu kata yang teramat dingin, Enya kata ini serupa camuk yang tidak kenal ampun, Yang sekaligus telah membuat kulit badan Toh Pek tersabet dan pecah sehingga hatinya ikut melompat keluar dan menggelinding ke bawah kaki sendiri serta terinjak-injak. Ia tidak bicara apa-apa lagi, Ia membalik tubuh terus melangkah pergi. Sekonyong-konyong Jojo melompat ke atas. Dilolosnya pedang yang tersandang di punggung Toh Pek itu, Sekali jumpalitan di udara, Pedang itu terus disambitkan ke punggungnya. Toh Pek tidak berkelit dan membiarkan pedang itu menembus badannya. Tapi dia tidak keroboh, Sebaliknya ia malah memutar tubuh dan berdiri berhadapan dengan Jojo dan memandangnya dengan dingin. Air muka Jojo berubah, Ucapnya dengan menyengir, Kutahu engkau tidak dapat kehilangan diriku, Maka akan lebih baik kematikan kau saja dan habis perkara mulut Toh Pek juga merembeskan darah, Perlahan ia mengangguk, Katanya, baik, baik sekali, Belum lenyap suaranya, Mendadak ia menubruk ke depan, Jojo dirangkulnya erat-erat, Mati pun tak dilepaskannya. Ujung pedang yang menembus di depan dadanya juga menikam masuk ke dalam dada Jojo, Darah yang mengucur dari dadanya juga mengalir ke dada Jojo. Kepala Jojo mendekap di bahu Toh Pek, Matanya mulai mendelik, Napasnya semakin ternyah, Dirasakannya tubuh orang yang merangkulnya itu mulai dingin, Lalu kaku, Tapi kedua tangannya masih merangkulnya erat-erat. Kemudian ia merasakan tubuh sendiri juga mulai dingin, Sampai merasuk tulang sung-sung, Tapi matanya berbalik terliap, Tiba-tiba ia pandang Liu Xiaohang dengan tertawa, Mengapa tidak kau perkosa diriku? Mengapa dan itulah tertawanya yang terakhir, Juga ucapannya yang terakhir.